Intro 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 Ya Ya Gue apa gue tadi? Gue Arima ya Ntar gue cari Udah ya? Udah Udah opening Bentar Masih lurusnya sini Halo Bela Sportar Gimana nih? Masih antusias kan Ikutin Liga 1 2021 Gak kerasa Liga 1 2021 udah Masuk pekan kelima Tentu saja kita udah menyaksikan Banyak pertandingan menarik dan akan Ada banyak pertandingan menarik lainnya untuk Ditonton, salah satunya adalah Laga antara Persipura Jaya Tim Mutiara Hitam versus Singoedan ini bakalan digelar Pada Rabu 29 September 2021 Pukul 18.15 Waktu Indonesia Barat Saya Rebia Salasa Reporter Bola Sport Akan berbincang Seputar pertandingan antara Persipura Jaya Pura versus Arema Bersama dua rek Ya yaitu Lukman Adi Kurniawan Dan Abdul Rahman Apa kabar Lukman sama Abdul nih? Alhamdulillah Alhamdulillah Menurut kalian gimana nih? Keseruan Empat pekan kemarin Liga 1 Ada gak sih hal-hal menarik Sejauh ini Menurut pengamatan kalian lah Dari Abdul Boleh dulu Menurut itu gimana? Apa? Pekan keempat ya? Iya Pekan lah Sampai pekan keempat kemarin Kira-kira gimana? Di pekan keempat Yang bisa dibilang Banyak mengejutkan ya Tim-tim Yang awalnya terpuruk Dan mereka Udah mulai bangkit nih Kayak Persija Persipura Yang seharusnya Di Papan atas kelasemen Dan mereka pun bisa membuktikan Apa karena emang Gara-gara Dekanan dari supporter kali ya Pengarus itu Jadi mereka Semakin semangat Bermainnya Panas kali ya Menurut Lukman gimana Kemarin nih Udah nyampe Kita gak terasa Menurutku Udah Mulai Panas ya Tim-timnya mbak Udah Mulai kelihatan Cara mainnya gitu loh Gak kayak game satu Game kedua Udah mulai kelihatan Pola-polanya sih Keberapa Udah gak Ini lagi ya Udah gak Menerka-nerka lagi kita ya Udah mulai kelihatan Kalau udah mulai Masuk pekan keempat ini Udah masuk pekan kelima malah Ini sekarang ya Kita langsung bahas Ke ini aja kali ya Persipura Lawan Arema Ini kan duel yang Sebenernya duel Gak asing ya Duel menarik lah Tim-tim yang Kita udah tau Sejarahnya besar Di kompetisi sepak bola Indonesia Tetapi Dua-duanya nih Di Liga 1 2021 2021 ini Justru Mengawali Start yang Cukup Ya kurang bagus lah ya Kita lihat kan Persipura juga Baru bangkit Setelah melalui Tiga laga Tanpa kemenangan Dua laga kemarin Kalah Terus Pertama dari Persita Terus Persela Terus baru Imbang lawan Persija Terus akhirnya Kemarin baru menang 2-1 Lawan Persiraja Manda Aceh Persipura ini kan Sebenernya punya Prestasi besar ya Di Liga 1 Mereka 4 kali juara Liga Indonesia Terus di 2019 juga Masuk 3 besar Klasemen Kira-kira Apa sih problemnya Kok mereka bisa Memulai Liga 1 ini Dengan Apa ya Kesulitan ya Kayak kesulitan gitu Mereka Apa sih problem Utamanya gitu Apa sih Yang berubah Dari Persipura Dari musim ini Dengan musim-musim sebelumnya Menurut Lukman Apa man Kalau Persipura Sesuai Statemennya Jackson Mbak Dari Dua pertandingan Kemarin Kemarin Kalau mereka Mau Bikin kekuatan Baru Terus banyak Pemain muda Pas pertandingan Lawan Persiraja Kemarin Baru Kelihatan gitu Mbak Mereka bermainnya Cepat Terus Beberapa Pemain mudanya Sudah mulai Nyetel sama tim Nah itu yang Bikin Momen kemarin Bener-bener Dramatis Buat Persipura Jadi momentumnya Sudah dapat Menurut saya Berarti boleh dibilang Ada perbedaan Komposisi pemainnya Dari tahun ini Dengan tahun-tahun sebelumnya Dari Persipura Dari Persipura Iya Mbak Cuma Sekarang Seperti permainan Persipura Yang dulu sih Masih Catatan dari Tiga pertandingan terakhir Masih mendominasi Pertandingan sih Di atas 60% 50% ke atas Itu sih Penguasan bolanya Boleh nambahin Boleh nambahin Penyelesaian akhirnya Tambahin ya Boleh nambahin Kalau Persipura nih Kalau gue pribadi Ngeliat kemarin tuh Sempet nonton sih Karakter pemainan Dari Persipura Itu udah mulai Kelihatan banget tuh Kayak yang sebelum-sebelumnya Pemainan cepat lah Oper-operan Ala-ala Jackson lah Sebelumnya kan Di tiga pertandingan Sebelumnya itu Nggak keliatan tuh Pemainan kayak gitu Dan di lagu Melawan Persi Raja Mereka Akhirnya bisa Tampil maksimal lah Dan berhasil Mengerti kemenangan Apalagi kan Mereka tampil dengan Lokal pride tuh Kekuatan lokal Cukup Ngejutkan juga sih Bisa Naklukin Persi Raja Yang notabene Memainkan seluruh Pemain asing mereka Segitu aja sih Udah panas kali ini ya Maksudnya Komposisi pemainnya Yang meskipun Baru-baru Tapi tetep Pakai gaya Gaya khas mereka Tadi ngomongin Persipura Sekarang ngomongin Arema Ada Arema juga kan Lebih ini ya Maksudnya Hasilnya mereka Belum pernah menang Sekalipun nih Belum pernah meraih Tiga poin Lawan PSM Imbang satu-satu Lawan Bayangkara Satu-satu Kemarin lawan PSS juga Lawan PSIS juga 0-0 gitu kan Terus sempet kalah juga Lawan PSIS PSS 1-2 Padahal ya Kalau Kita Mau lihat Sejarah mereka Ya Arema Termasuk klub yang Boleh dibilang Besar ya Di Indonesia ya Dua kali dua Piala Presiden Terus Selalu Tapi semenjak Dua ribu Tiga tahun terakhir Kayaknya mereka Gak pernah masuk Tiga besar ya Selalu Selalu ada di peringkat Enam lah Sembilan Kayak gitu Apa sih Dulu Menurut lo Kayak problemnya nih Di Arema ini Apakah ini ada hubungannya Dengan musim-musim lalu Apakah emang musim ini juga Mereka startnya Gak bagus Gimana nih Menurut lo Gue juga rada bingung sih Tentang Arema Yang saat ini nih Padahal secara persiapan Mereka Bisa dibilang Udah cukup lama Dan komposisi pemain Bisa dibilang Gak terlalu banyak berubah Cuma pelatihnya Aja kan yang ganti mereka Tapi secara permainan Mereka belum Klop banget nih Apalagi strikernya Belum pecah telur nih Sampai sejauh ini Pekat empat Gol-gol mereka Kebanyakan dari Pemain-pemain gelandang Cukup Berpikir keras lah Eduardo Almeida Nanti di laga lawan Persipura Bagaimana nih Bisa agar Bisa meraih hasil maksimal Demi mempersembahkan lah Kabar gembira Buat pendukung Pendukung Apalagi tekanan Udah mulai datang nih Dari para supporter Komposisi pemain asing mereka Juga bisa dibilang belum Ini banget ya Kontribusinya belum terlalu maksimal Kalau dilihat secara kasat mata ya Belum berpengaruh lah Terhadap Permainan tim Padahal mereka menurunkan Semua pemain asingnya ya Pertandingan terakhir Belum-belum Keluar nih Tajinya nih Pertandingan Kemarin Itu ngomong-ngomong Persipura tadi kan Pake ngandelin pemain lokal nih Tadi kita bilang Terus Asingnya nih Di pertandingan nanti Kira-kira mereka udah Udah bisa tampil gak sih Apa tetap ngandelin pemain lokal Kira-kira nih Rukman Kalau asingnya sih Status Tiga pemainnya Hendrik Kuemota Takuya Sama Sama Yeven kayaknya Masih cedera sih mbak Gak tau Kayaknya masih lokal sih Kalau Kalau dari jangka waktu Persiapan yang mepet Soalnya Ini lagi ya Pemain lokal lagi ya Full Buat ngehadepin Arema ini Mungkin Gak terlalu pengaruh juga Mereka gak mengurunkan Pemain asingnya Di laga nanti Kalau di laga nanti Kemarin bisa menang ya Iya Malah nanti Bakalan jadi Apa ya Penilai lain nih Kalau misalkan Mereka nurunin pemain asing Tapi hasilnya kurang maksimal Sedangkan di laga sebelumnya Mereka lokal Tapi hasilnya cukup Menguaskan lah Berarti tanda tanya tuh Gimana kualitas Pemain asing yang Direkrut Persipura itu Kayak gimana kualitasnya Karan juga sih ya Nanti Kayak Pemain lokalnya Bakal tetap konsisten Kayak kemarin Atau enggak ya Kira-kira Bakalan tetap bersinar Atau enggak Termasuk pemain asingnya Juga nih Kalau main nanti Apakah Berpengaruh besar Atau enggak Kalau enggak ya Ya itu bener Patut dipertanyakan juga Kontribusinya Kalau areman Ini kan Ya itu lu bilang tadi Tekanannya kuat ya Tekanannya besar ya Untuk Untuk tim Kalah Kalah Terus imbang Enggak pernah Enggak pernah meraih kemanangan Tapi tekanan yang paling besar kan Ke pelatih ya Pelatih ya Ada potensi Ada Ada Semacam Ingin Ini katanya teguran Bukan teguran sih Kayak ingin mempertegas ya Dari Manajemen Kalau Kalau kalah Atau kalau enggak Pernah menang Dalam berapa pertandingan Bisa jadi ada Pemecatan Gimana nih Menurut Menurut kalian Gimana nih Apalagi kan sebenarnya Baru aja di kontrak Si pelatih Cuma ya Memang ada Klausul itu ya Iya Tepat menurut kalian Kalau Pemecatan ini Misalnya nanti terjadi Mungkin ini Jadi kebiasaan kali ya Di klub-klub Indonesia Kalau misalkan Startnya buruk Di beberapa pertandingan Pelatih Udah ada ancaman Ancapan pemecatan Kayak gitu Seharusnya ya Dikasih kesempatan dulu lah Pelatih minimal Sampai putaran pertama Berakhirlah Baru Dikasih evaluasi Gimana Emang isu Pemecatan udah mulai Mencual Dan di arema sendiri Setahu gue sih Klausalnya itu Tiga pertandingan kalah Gitu Secara beruntun Baru ada Pemecatan Sementara kan ini Belum ada Baru sekali kalah Amat hasil Renretan hasil imbang Hasil imbang aja Kalau menurut Luqman Gimana nih Soal kabar ini Kabar Pemecatan ini Potensi pemecatan lah ya Boleh kita bilang Kalau Itu sih Balik lagi ke Statemennya Almeida yang kemarin Dia cuma yakin Kalau kemenangan Akan datang Pada waktunya sih Soalnya dari Pertandingan Uci Coba Mereka belum menang Waktu training camp Di Jogja itu Lawan Persis sama PCM Bahkan kalah Lawan PCM Kalau gak Jadi emang Deretanya panjang gitu Sampai match ke Empat kemarin Berarti bisa dibilang Si pelatihnya ini Belum menemuin Strategi terbaiknya ya Kalau diambil Dari Uci Coba Sampai pekan Keempat ini Masih Masih nyari-nyari Padahal kan cukup Dari May kan Di rekrut Pelatihnya Cuma Ya mungkin Belum nemu Tapi tekanannya Jadi double ya Dari klub juga Dari supportan Apalagi gitu Kepemain kira-kira Ngaruh gak sih Kekalahan-kekalahan Dan imbang Hasil imbang ini Menurut kalian Main arema ini Ngaruh sih Secara psikologis Tapi Harusnya ya Kalau mereka profesional Ya bisa Gak usah terlalu Lama-lama lah Meratapi Kekalahan itu Harusnya Itu menjadi trigger lah Buat mereka Ayo nih kita Harus bangkit nih Laga selanjutnya Kita buktiin Kalau misalkan Kita ini pantas Buat membela arema Dan Bisa Bisa memberikan Kontribusi untuk tim Harus sih gitu sih Kalau persipuran Gimana nih Man Setelah kemenangan kemarin Dari pemain Mungkin ada Ya jadi Motivasi kah Atau dari Dari pelatih sendiri deh Dari Kalau Mungkin ada Kalau pemain sih Kemarin Waktu gol yang kedua Kalau gak salah Itu kan Pakai tiga Tiga pola serangan Tiga pemain Yang masukin itu loh Menurutku Feel pemain depannya Udah mulai Kembali gitu Terus Ya seperti biasa Pemainan persipura Lari-lari cepat Kayak gitu Nah yang menarik Waktu Arema lawan PSS Yang punya Saya cepat Itu kan Mereka kalah Nah ini apakah Udah ada Perbaikan Pertandingan besok Soalnya pelari-pelari Semua di depannya Persipura sih Harusnya jadi Bahan evaluasi ya Kalau emang mau Menghadapi Persipura Yang punya sayap-sayap Cepat itu Kalau Kabar pemain nih Dari Arema Ada gak Eh dari persipura nih Tadi kan Kita Ngobrolin Kalau pemain asingnya Masih pada cedera Pemain lokalnya Pemain lainnya Gimana Barnya apa Mereka bugar semua Bisa turun semua Apa gimana nih Ada info terbaru gak Kalau yang terakhir Aku dapet sih Patrick Mbam Siwar Mbak Cedera Nah terus Kalau gak salah tuh Ya Fan juga Cedera Cuma Gak tau Belum ada update Tersebut Kalau dari saya Sisanya Yang jelas Full ya Full kekuatan Harusnya Dengan sekuat kemarin Masih bisa main Dengan sekuat yang sama Arema gimana nih Arema nih Apalagi melihat Kekuatan lokalnya Udah 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 serem nih Persipura Pada Ada yang cedera gak sih Ada Apa bugar semua Jawa ini ada info gak Kalau secara resmi Belum tau ya Itu ya Yang Senang gak Mungkin Kalau di Umumin ya Hamin Satu pertandingan lah Kalau misalkan Soal itu sih Biasanya ya Tapi kalau dilihat dari kemarin Kemungkinan besar sih Tampil semua sih Gak ada yang absen Secara Kondisi Kebukaran ya Fit bisa dibilang Aku pun Sikarsu Setau gue sih Yang kartu merah Itu sempat kartu merah Dia udah bisa Udah mulai bisa main lagi Si Jayu Saryono Dua pertandingan juga Sebenernya bisa Menurutin squad penuh ya Dua tim ini Harus Kalau Kita ngomongin Head to head nih Kedua tim Ya tadi kita sebut Ini dua tim yang Legendaris lah ya Sering ketemu Sering banget ketemu Nih Saya cek sih Mereka udah 14 kali ketemu Di Liga 1 aja Udah 14 kali ketemu Belum di kompetisi lain Atau lagu uji coba 14 kali ketemu ini Persipura Selalu menang 8 kali Terus imbang 3 kali Terus Arema Cuma menang 3 kali Ini berarti Mulai dibilang kan Keunggulan Persipura ya Kalau ngeliat head to head Gimana nih Menurut Menurut Abdul nih Ngeliat Arema kan Kalau ngeliat Dari Dari sisi head to head Tidak diunggulkan lah ya Tidak unggul ya Tidak punya modal bagus Ditambah juga Di pertandingan sebelumnya Hasilnya juga Imbang Kira-kira Gimana nih Dua ngeliatnya Kalau setahu gue sih Head to head sekarang Udah bukan Jadi ukuran Buat di lagu nanti ya Karena kan itu Bisa dibilang Masa lalu ya Secara Di yang lalu Lalu sama sekarang Komposisi main mereka Beda Pelatih beda Udah bukan Jadi telak ukur lah Setahu gue Tidak terlalu Berpengaruh lah Misalnya Dibilang Head to head itu Di lagu nanti Sekarang sih Statistik Dari Masing-masing Kemain sih Bukan dari Hasil lagu mereka Sebelum ya Lihat lagu kemarin Kedua tim Itu kan RM-nya juga Tidak diunggulkan Maksudnya Kalau dari hasil Mereka Imbang Sementara Belum-belum pernah Dapat 3 poin lah Gitu Kalau mau Banding-bandingkan Dengan Persipura Modalnya kan lebih Modalnya lebih bagus Persipura nih Dimana nih Mungkin Mungkin kalau dilihat dari situ Ya Motivasinya lebih Lebih tinggi dari Persipura ya Lebih tinggi ke Persipura ya Karena kan Dengan rakyat positif Itu pemain pun Semangatnya lebih Membaralah Harusnya Sedangkan di Arema Di Arema pun Harusnya bisa lebih lagi Karena Mereka punya Lebih banyak tekanan Gak boleh berlehal-lehal Pemain Arema Di lagu nanti Motivasinya harus Lipat ganda Kalau Persipura Gimana nih Man Apalagi kan Tapi gak banyak perubahan Persipura ya Kalau boleh Banyak perubahan besar lah Kalau tadi kita ngomongin Soal komposisi pemain Dari tahun ke tahun Pelatih Persipura Iya Setelah Pemenangan 2-1 Maret sih Itu motivasi buat Melawan Arema sih Nah yang jadi masalah Kemarin Arema tuh Kalau gak salah Waktu lahan PCS Cuma Nyetak Satu shot on goal Dari Tujuh Total Shoot Itu kan Nah itu mas Belum Paten sih Sampai pertandingan Tadi Kemarin malam Dari Oh tapi gak bisa Nyetak goal Itu yang dikeluhkan Sama pelatihnya juga Gak sih Iya Bener Terus Prediksi kalian Gimana nih Pertandingan nanti Kira-kira siapa yang menang Kira-kira siapa yang Menggolin duluan Atau berapa skornya deh Dari Lukman dulu Boleh man Kalau dari Teningan Besok Masih Persipura Kayak 1-0 Menurut apa sih Tipit aja ya Menangnya Iya Kalau Abdul Gimana dul Gue pribadi sih Sama kayak Lukman ini Lebih diunggulkan Persipura lah Di Laga Nabi Menang-menang Dengan skor tipis lah Kalau misalkan Dilihat dari Permainan sebelumnya Dibandingkan dengan Arima ya Persipura jauh Lebih diunggulkan Prediksinya mungkin Gue satu lah Buat Menangan Persipura Berarti kalau misalnya Menang nih Otomatis kan Arima berarti kalah Dan ini semakin Kita tunggu kabar Soal pelatih itu ya Soal pelatih ini Makin rame nanti Iya rame Kita lihat Bener-bener bisa jadi Duel penentu kan Berarti untuk Pelatih Arima nih Pertandingan nanti Ada Ada gak sih Hal-hal menarik lain Yang menurut kalian Bakalan Ya perlu disoroti Di pertandingan nanti Udah gak Duh Lukman Gak kira Misalnya Siapa itu Pemain depan Atau Dek Atau pemain asingnya Justru Ada gak tambahan Lukman Boleh Kalau besok sih Sampai match Makan keempat Kemarin kan Kalau gak salah Saya lihat datanya Persipura udah Mencetak 1.200 Pasing Nah apakah Dibandingnya Arema 832an Nah ini kan Jadi semakin Menarik Kalau Arema Udah gak bisa Megang Lini tengah Soalnya kan Kunci mereka Di situ Sama Di sayap-sayapnya Yang Selihatku kemarin Nah itu sih Kalau Akan duel Di tengah Terus abis itu Bola ke Depan langsung Udah itu Pasti sih Kayak gitu Masaan bola juga Kali ya Persipura Kan Itu Kita tahu Sering dominan Di pertandingan Di pertandingan Di Tiga pertandingan Kemarin sih Dominan Persipura Itu gimana Dul Kira-kira ada Tambahan gak Yang perlu Kira-kira Disoroti Penonton Ada hal menarik Pertandingan nanti Gue pengen Lihat ini Yang sih Permainan-permain Seperti Persipura Nanti Apakah Masih bisa konsisten Di lagalong Arema Atau malah Menurun Atau malah Meningkat Apalagi kan Arema Bisa Punya Back-back Angguh Nanti Di Barisan Pertahanan Ada Bagas Adi Sama Satu Main asingnya Sergio Terbukti kan Main-main Munyil Dari Persipura Kemarin Di lagalong Persiraja Bisa buat Lini pertahanan Persiraja Kualahan Apakah nanti Bakal sama Atau enggak Apalagi Totvere Itu udah mulai Dapet tuh dia Kayaknya tuh Feel permainan Di lini tengah Dia kan di posisi Sempat dirubah tuh Yang awalnya sayap Sekarang lebih Didorong ke tengah Udah mulai terlihat lah Permainan Totvere itu Nyawanya Udah mulai Roh Munculan rohnya lah Di lini tengah Tanpa ada Main asing Atau Justru Ya udah Cuma kemarin doang Pas Persiraja Doang Mereka bisa Bisa Muncul Tadi kan Prediksinya Lukman 1-0 Terus Abdul 2-1 Maksudnya Dua-duanya Megang Persiraja Kalau Bola Porter Dimana nih Kira-kira Setuju enggak Sama Lukman Sama Abdul Atau punya pendapat Lain Punya Skor Lain Boleh tuh Ketik jawabannya Di kolom komentar Tapi jangan lupa Sebelumnya Untuk like Dan subscribe Lebih dahulu Video dari Kanal Youtube-nya Bolasport.com Buat Bisa tahu Video-video terbaru Dari kami Dari teman-teman Yang lain Dari sepak bola Nasional Pokoknya Mantungin terus Sampai kita Bakalan kawal terus 3-1 Sampai kelar ya Lukman Amma Abdul Masih banyak pertandingan Lainnya juga Tapi Yang jelas kita lihat dulu Pekan kelima ini Semoga Menarik Semoga Menghasilkan Tontonan Yang bisa Buat kita terhibur Terus Khususnya Persipura Lawan Arema ini Kita nanti ya Semoga Sesuai harapan kita Terima kasih nih Buat Lukman Sama Abdul Udah meluangkan waktunya Buat ngobrol-ngobrol Sampai jumpa lagi Di preview Perlendingan selanjutnya Semoga Sehat selalu ya Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton